Tuntutan ringan jaksa terhadap terdakwa penyiram air keras ke wajah novel Baswedan adalah karena adanya faktor ketidaksengajaan. Hmm, tak sengaja menyiram air keras. Wow! Welcome to my country. Kerjaan sebagai jaksa penuntut umum itu prinsipnya cukup sederhana, yaitu selalu seujon alias berprasangka buruk terhadap terdakwa. Jika pada umumnya asas tersangka atau terdakwa adalah praduga tak bersalah, maka bagi jaksa semua perkara hukum harus berdasar asas praduga bersalah. Itulah kenapa jaksa yang menuntut dua polisi penyerang novel Baswedan dengan vonis cuma satu tahun dianggap sedang melakukan langkah revolusioner termutahir dalam dunia tuntut-menuntut persidangan. Jika pada umumnya jaksa akan memilih pasal-pasal memberatkan untuk terdakwa, dalam kasus terdakwa penyerang novel Baswedan, jaksa justru memilih tuntutan-tuntutan yang meringankan. Alasan super menarik dari jaksa yang hanya menuntut ringan dua polisi penyerang air keras ke wajah novel Baswedan adalah karena ada faktor ketidaksengajaan. Bahwa dalam fakta persidangan, terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi novel Baswedan dengan melakukan penyeraman air keras ke badannya. Namun mengenai kepala korban, akibat perbuatan terdakwa, saksi novel Baswedan mengakibatkan tidak berfungsi mata kirinya hingga cacat permanen, kata jaksa membacakan tuntutan resmi. Karena ketidaksengajaan ini pula, akhirnya jaksa tidak menuntut dakwaan primer namun hanya dakwaan subsidiar. Oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primer, kata jaksa melanjutkan. Mari kita lihat pernyataan resmi tersebut secara detail untuk memahami bagaimana ajaibnya cara berfikir jaksa secara menyeluruh dalam kasus ini. Pertama, terdakwa tidak pernah menginginkan melakukan penganiayaan berat. Saya ulangi sekali lagi, tidak pernah menginginkan. Tidak menginginkan di sini artinya, terdakwa tidak punya niat jahat untuk menyakiti novel Baswedan. Barangkali dalam perspektif jaksa, dua polisi penyiraman ini memang melakukan tindak kejahatan, namun sebenarnya bukan niat buruk. Apalagi ada kata tidak pernah. Yang artinya si polisi tidak punya rasa kebencian sama sekali dengan novel sepanjang hidupnya. Kata ini juga mempresentasikan bahwa dua polisi ini di mata jaksa cukup bersih. Karena bahkan sejak dari keinginan pun tidak ada dorongan menyakiti. Masalahnya, petunjuk-petunjuk sebelum persidangan sebenarnya menunjukkan hal sebaliknya. Kayak salah satu terdakwa yang pernah menyebut gini, Saya gak suka sama novel karena dia pengkhianat. Bagi orang awam hukum seperti netizen, Tentu hal itu bisa dianggap sebagai indikasi keinginan untuk melakukan penganiayaan berat. Namun karena jaksa di Indonesia punya pengetahuan luar biasa, Hal ini kemudian diuji dengan teknik-teknik mutakhir selama penuntutan. Bisa jadi jaksa di Indonesia telah menemukan alat detektor niat. Sehingga bisa menemukan niat sebenarnya dari dua terdakwa tersebut. Teknologi yang jauh lebih unggul ketimbang jaksa-jaksa di seluruh dunia yang hanya punya alat detektor kebohongan. Bahkan konon kabarnya, Kemalaikat pencatat amal baik dan amal buruk pun sudah kalah selangkah dari cara persidangan di Indonesia dengan model seperti ini. Selain itu, perihal niat baik dan buruk kan tergantung perspektif. Mau dilihat dari mana dulu nih? Kalau dari perspektif korban, hal ini tentu sudah memenuhi unsur niat buruk. Lah gimana? Persiapan penganiayaan terbukti. Pemantauan si pelaku di depan rumah korban terbukti. Perbuatan terdakwa diakui sendiri lagi. Loh kok niat buruknya malah gak ada? Dianggap tidak pernah ada lagi. Emangnya selama proses penyerangan itu kedua terdakwa ngapain muter-muterin rumah novel Baswedan? Dagang cilok pakai saus sambal air keras biar pedasnya bisa bakar lidah secara sempurna gitu. Sebaliknya, jika dilihat dari institusi kepolisian, dengan fakta bahwa dua terdakwa tidak dipecat dari institusinya, sekaligus unsur pimpinan dalam operasi yang terencana ini tidak diungkap, maka jelas hal yang dilakukan dua terdakwa ini sangatlah baik. Yah, setidaknya sangat baik untuk menutupi aurat kepolisian lah. Dan niat baik itulah yang terlihat di mata para jaksa sehingga diganjar dengan tuntutan meringankan sampai bikin sembilan pengacara dari Polri untuk kedua terdakwa berpotensi makan gaji buta tersebut. Oke, sekarang mari kita pergi ke tuntutan resmi berikutnya yang juga jadi kalimat kunci. Terdakwa hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan dengan melakukan penyeraman air keras ke badan Novel Baswedan, namun menganai kepala korban. Jujur saja, apa yang dibacakan dari tuntutan resmi jaksa ini merupakan progres paling besar dalam kasus penganyayaan Novel Baswedan, setidaknya dalam dua tahun ini. Kita semua mendapatkan informasi berharga yang barangkali tidak akan kita tahu kalau persidangan ini tidak pernah ada. Ya, yang kita ketahui dari persidangan adalah ternyata menyiram air kerasnya gak sengaja. Niatnya nyiram ke badan, eh tapi malah kena kepala. Oke, oke. Jangan ngamuk dulu. Ketidak sengajaan ini bisa kita pahami kalau kita balik lagi ke pernyataan jaksa yang pertama. Terutama buat kamu yang udah kelewat geram dengan logika jaksa terus jadi nyerocos tanya begini. Kalau sudah dari awal si terdakwa tidak ingin melakukan penganyayaan berat, lantas kenapa terdakwa bawa air keras? Apa bawa air keras untuk disiram ke tubuh Novel Baswedan ini bukan termaksud penganyayaan berat? Apa menyiram air keras ke tubuh korban itu tergolong penganyayaan ringan? Sedangkan kalau ke kepala baru jadi penganyayaan berat? Atau bagaimana sih? Maaf sekali lagi buat kamu-kamu semua yang tak punya kualifikasi hukum sejago jaksa-jaksa kita. Sudah cukup jelas bahwa jaksa dalam kasus Novel Baswedan ini ingin menggambarkan bahwa dua terdakwa tidak berniat melakukan penganyayaan melainkan ingin memberi pelajaran. Ingat ya, pelajaran. Saya ulangi lagi deh kalimatnya biar jelas. Hanya akan memberikan pelajaran kepada saksi Novel Baswedan. Sekarang gini, apa bisa kita menghukum seseorang karena memberi pelajaran ke orang lain? Sekeras apapun pelajaran itu diberikan, asal niatnya baik, bukan niat buruk, maka tidak boleh seorang dihukum karena memberi pelajaran ke seseorang. Apalagi dalam institusi yang keras macam kepolisian. Pelajaran itu mungkin diberikan dengan cara yang cukup keras sehingga memerlukan air keras untuk memberi efek ingat akan pelajaran tersebut. Ada baiknya kita tak perlu marah-marah dengan jaksa yang memberi tuntutan ringan untuk terdakwa penyeraman air keras ke Novel Baswedan sebab segala keputusan jaksa itu jelas diawali dengan pemikiran matangnya. Terutama kalau kamu ingat-ingat lagi ketika terdakwa ini tertangkap pada Desember 2019 lalu, ada banyak kejanggalan yang ditemukan dan mungkin itu jadi pertimbangan jaksa dalam memberi tuntutan. Mulai dari sketsa pelaku yang dirilis kepolisian sendiri dengan wajah pelaku yang ditangkap ternyata tidak identik. Motif tersangka yang berbeda ketika diumumkan dengan pernyataan pelaku ketika ditangkap, pihak kepolisian yang tak bisa membuktikan kalau dua orang tersebut memang betulan pelakunya. Sampai simpang siur apakah pelaku ini ditangkap atau menyerahkan diri. Hmm, apa jangan-jangan jaksa kita tahu kalau memang kedua orang ini bukan pelaku sebenarnya sehingga tuntutannya sangatlah ringan. Coba mikir. Ya cukup sekian dari kami, Ketcer Keluarga Ceria. Kami juga ingin menginformasikan kepada kalian bahwa kami juga menerima jasa pembuatan ilustrasi untuk maskot logo, untuk pakaian, untuk baju, celana, untuk jam dinding, atau apapun itu, terutama kita juga jualan masker ya. Dengan desain-desain yang mungkin lebih banyak daripada yang kita tampilkan ini. Silahkan kunjungi Instagram kami di Ketcer Underscore. Terima kasih Ketcer Underscore sekali lagi ya. Di follow. Terima kasih teman-teman.